Saya juga berhak bahagia mas Mas, kebahagiaan seseorang itu Tidak diatur sama uang Tidak ditentukan sama uang Meskipun kalian berdua itu punya uang yang banyak Punya sawah berhektare-hektare Tapi saya yakin Hidup kalian itu tidak pernah bahagia Makanya kalian itu selalu memaksakan Kehendak kalian sama orang lain Birlah semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Birlah semua yang tercantik Yang ada di jagad rai Ini bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Dinda Bosen Mau jalan-jalan Tidak tahu jalan Tidak tahu jalan Mau ke sawah Ya kalau ketemu sama dia Kalau enggak Males Ben Ben Melang-jalan saja Melang-jalan saja Ia mang Lagi bosan Bapak ikut Memang Ke sawah gitu Sawah? Ya cek-cek lahan gitu Den Bakalan ada putri enggak ya mang Wah kalau di sawah Wah kalau di sawah Tidak ada adanya Kodok Ular Sama itu Cacing-cacing gitu Den Ya udah Mang Jalan saja dulu Oh Mang Ngomong-ngomong Vero itu apanya putri ya mang Kemarin Aku ketemu sama yang namanya Vero itu Vero? Pisang kayaknya mang Nek curagan pisang dia den Oh gitu ya Oh Oh Memang sombong ya anaknya ya bang Nah gitulah Semua warga disini Kalau ada dia Padahal takut lari gitu den Oh Emang ngeselin orang gitu ya Ngomong gitu dia den Kalau Bang Upi malah Mending Ngomong sama tebu gitu Gak usah dah ngomong sama dia den ya Bang Upi bilangin den ya Kalau ngomong sama dia tuh Poncong Bang Kau ngomongnya Ditulit Eh yaudah 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 Mang Oh Yaudah Mamang Kalau mau ke sawas Yaudah jalan Yaudah nanti kalau ketemu si putri kan Ya gak tau Mang Aku kan gak kejanjian apa-apa Mbak Den Yaudah deh nanti Mamang kalau ketemu si putri Bilangin putri Rumah Mamang Ah udah mangsa namang Mamang lantur aja Kesawa Panas Tapi kalau ada putri Pasti bisa adem Putri putri Mungkin dia takut Takut ke si Orang jelek itu Fero-fero itu Fero-fero itu Tidak kisah yang sempat Terhenti Eh ada mas Ferry Tapi kok kayaknya Mas Ferry itu tidur Apa gimana ya Kasian mas Ferry Kayaknya Bosan Dia kan mau jalan-jalan juga gak tau Daerah sini Pangopik juga Pasti lagi sibuk di sawah Apa aku aja ya yang ngajakin jalan-jalan Kebetulan aku kan lagi free Semua pekerjaan aku udah selesai Yaudah Aku ngajakin mas Ferry jalan aja deh Tapi kok senyum-senyum sih mas Ferry Assalamualaikum Kok gak jawab sih Assalamualaikum mas Ferry Gini nih kalau Tidur pagi-pagi Pasti gak ayo kemana-mana Mas Ferry Kok bisa aku mimpin dia Apalagi suaranya nih Terdengar sangat jelas Kok mimpin sih Pas Ferry Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia Ini berkumpul Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini bertemu Dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Dek Putri Dari Mas Uca aku Mulai kapan ada disini? Mulai tadi mas Mas Ferry kayaknya tidur ya Aku ganggu ya mas Ya mas Kalau gitu lanjut tidur Saya mau pergi aja mas Gak ganggu kok Mas tiduran disini ya Karena bosan Gak ada kegiatan Mau ngapa-ngapain Kalau di Jakarta sana kan Mas itu kan ada kerjaan Ngurusin proposal Ngurusin berkas-berkas File-file Dan disini mas mau ngapain Dek Putri kok bisa ada disini? Maaf Kalau saya lancang Sering-sering gak apa-apa kok mas Apa? Nggak Nggak mas Barusan bilang apa? Nggak apa-apa maksudnya Iya Nggak apa-apa Iya Barusan Kenapa Kok ada disini? Iya Kan kebetulan Cari mau ngopi Nggak Kebetulan Saya lewat Nggak sengaja Lihat mas Ferry Termenung disini Sendirian Jadi Kalau jam segini kan Mang opi ke sawah Ya mungkin Saya berpikiran Mungkin mas Ferry Lagi Lagi Bingung Mau ngapain Gitu Jadi ya Saya ada Niat Mau ngajak Jalan-jalan Mas Ferry Kalau jalan-jalan Sendirian kan Takutnya Belum tahu Arah Belum tahu Daerah sini Nanti Ya udah Kalau mau jalan-jalan Katanya mau ngajak Mas jalan-jalan Ayo Iya Mau ngajak Yaudah Ayo Mas ingin Lihat-lihat Pemandangan disini Iya Bersama-sama disini Aku mulai tadi disini Kok gak ada orang Yang nyapa aku Aku kan juragan muda Anaknya juragan muda Seharusnya Dikasih minuman Makanan Awas aja ya Kalau gak ada yang ngasih Aku akan panggilin Bapakku Biar tahu rasa Seperti itu Caranya Anaman Bibit Sinyang mana Yang betul Kalau gak tahu Tanya kepada Bang Rumi Pace Seperti itu Bang Perlu Udah lama? Gak sopan banget Udah lama Dikira aku Tongkronganmu Kamu kalau Ngomong sama juragan Yang sopan sedikit Eh Pace ya Cak Pace Kacong Pace Dari Madura Sampang Pak Perlu Ngomong biasa aja ya Ngomong saya memang Seperti ini Pak Perlu Apa itu? Mas Perlu itu ganteng Seperti itu Bagus Pinter sekali kamu Ngomong-ngomong Ada apa nih Pak Perlu? Eh Aku itu anak juragan muda ya Anaknya juragan Tahu saya memang Pak Perlu Terus Udah lama Tahu Pak? Udah lama Puji-puji aku Pak Perlu ini Selagi kaya Pak Perlu ini royal Sama uang Yang warnanya Warna merah Yang warnanya Bukan warna ungu Warnanya merah Bukan ungu Pak Perlu Nih Nah Kalau uang ini Saya percaya Kamu diam Ambil Tapi ada satu syarat Buat kalian berdua ya Bo-bo-bo-bo Kok pake syarat-syarat Pak Perlu? Enggak usah bo-bo-bo-bo-bo Itu memang sudah tradisi Kaya Pak Perlu Sekar interim Pak Ya udah Aku Nyuruh kalian Untuk kumpulin warga sini Untuk mengusir Warga baru disini Bo-bo-bo-bo Bahaya Pak Perlu Pak Fero nih gak punya pangkat apa-apa di desa sini Eh, gak ada istilah berbahaya Ingat ya C, dan kamu Dit ya Suatu desa yang maju Kalau warganya itu kompak Kompak mencari uang, mencari nafkah untuk istri Itulah adalah desa yang maju Aku punya persyaratan sama itu Apa itu Pak Fero? Kamu gak usah kerja Kamu tinggal minta uang Kamu tinggal kumpulin warga sini Kumpulin semua warga sini Tentukan hari apa, jam berapa Untuk mengusir orang baru yang ada di sini Oh gak bisa Pak Fero Sampai anmu nyugok saya itu Pak Fero Gak bisa Pak Fero Diam, diam Gak bisa Iya besar Di atas 10 juta Sogok itu dosa Pak Fero Gak bisa Pak Fero Gak bisa, gak bisa apanya Gak bisa apanya Pakai topi mu nih Maaf Pak Fero Saya memang seperti ini Pak Fero Kamu gak tahu ya Kalau ada anak juragan mudah nyuruh kalian Seharusnya kalian yang kompak Siap Pak Fero gitu Siap Pak Fero Saya siap melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Pak Fero Tuh, diambil lagi kamu Nih Nih Sebentar dulu Pak Fero Sebentar dulu Pak Fero Kita harus menambah orang nih Pak Fero Kalau cuma dua orang Kita kan seperti gimana Pak Fero Aku gak peduli C Mau gimana gimana Itu sudah urusanmu ya Yang penting aku sudah bayar kamu Untuk mengusir orang baru itu Siap Pak Fero Biar saya lepas pancak silatnya saya Kamu punya bel hadir Boleh ini Pak Fero Satu, dua, tiga Jurus apa itu? Jurus ular nega sosro itu Mas Fero Dari Boyod dulu Oh, dari Nenek Moyang Betul Pak Fero Ya udah, cepetan Permisi ya Pak Fero Permisi Pak Ayo Din Mari ya Pak Fero Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga diberkati ya Ayo Beginilah Kalau jadi orang sukses Apa-apa tinggal nyuruh Uang berjalan Terlagi kalau ada orang lewat Aku bakal nyuruh lagi Supaya dia tahu rasa Sudah mau main-main Sama juragan mudanya Wah, disini pemandangannya Bagus sekali ya Iya, apalagi disana Bagus kan Disini kalau sore bagus Sebenarnya ada di balik gunung Gitu ya Tapi gunungnya Ketutupan awan Iya Awannya tebel banget ya Ya itu Tapi gak apa-apa deh Tetap bagus Kak Bagus Iya Tetap bagus Bagus apanya gunungnya Kayak itu Tapi kalau yang ini Sungguh indah Ciptaan Tuhan Sferi Moga dong Kan aku jadi malu Ya, aku kan bilang jujur Iya Emang kalau jujur itu salah Enggak mas Enggak salah kok Ngomong-ngomong Mas Ferry berapa lama disini Aku cuma sebentar disini Aku cuma liburan Sebentar lagi cutiku kan sudah habis Jadinya ya aku harus pulang Harus kerja lagi Oh yaudah mas Emangnya ada apa? Enggak apa-apa mas Cuma tanya aja kok Oh yaudah Yaudah Karena waktuku masih ada disini Untuk liburan Jadi Bawa aku jalan-jalan disini Iya Nanti aku aset jalan-jalan Kemana pun mas Ferry mau Yaudah Ayo kita lihat Pemandangan yang lebih bagus dari ini Ayo mas Allah wakbar Pelan-pelan mas Iya Kesandung akar Enggak sama kondak ini Ingatlah Baru pertama kali aku disini Kan aku Ketemu sama kamu disini Kalau di kota itu Sesananya kayak apa sih mas Aku kan enggak pernah ke kota Kalau ke kota Macet ada Polusi ada Ya pokoknya Kalau hidup di kota itu Hidup serba keras Siapa yang kuat Dia yang akan bertahan Dan pemandangan di kota juga Cuma gedung-gedung pencakar langit Kalau disini mah Indah Kalau disini itu Gunung-gunung pencakar langit Indah sekali Nah mas Ferry Kan aku malu lagi Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya Ini bertemu dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada disana Karena kamu salah satunya Aku yakin kau ada disana Karena kamu Tidak salah satunya Dindah Mang Mang Ovi Ya Sini deh Ya gimana Mang Ya kenapa Mang Ovi kan kenal ya Sama itu Yang dari luar kota Oh Dan Ferry Iya Jurakan tuh Siapa namanya mas Dan Ferry Dan Ferry Dimana sekarang Di rumah Di rumah Mang Ovi Oh di rumahnya Mang Ovi Kenapa sih Enggak Gak apa-apa Makasih ya Mang Nah sama-sama Loh Kok tutupannya Dia gempuk lagi sepih Permisi Mas Gak dijawab Ini juga motornya ada disini Atau jangan-jangan ketemu sama putri ya Dia kan lagi deket banget sama putri Eh Dasar putri saingan aku Kenal dimana sih sama mas kota itu Yang namanya Dan Ferry Dasar Dia tuh sok cantik Padahal dia itu cuma gadis desa biasa Gak punya sawah juga Sawahnya lebaran aku Cari kemana ya Kalau sama putri itu Loh Kok malah sama putri sih Kan bener apa dugaan aku Hmm Itu gimana sih Gak bisa didiemin nih Harus disamperin Harus dikasih pelajaran Kalau putri itu bukan gadis desa cantik Aduh Mana jalannya susah Kayak gini Memang indah ya Suasana pemandangan tanpa disini Iya Tidak banget Oh iya Tidak putri sudah punya pacar disini Terima kasih terbentang Wah Baru tinggal beberapa hari disini aja Udah berani ya meluk-meluk gadis disini Kamu juga put Kamu jadi gadis desa Kok murah banget sih Seperti sayur disini Yang serba lima ribuan Eh mbak Vina Astaga Mbak Vina ini ada masalah apa sih sama saya Mbak Vina kok kayaknya gak suka banget sama saya Mbak Saya ini sama mas Ferry udah jadian Wah udah jadian ya pun Mbak kan kita cuma sekedar pegangan aja Agak ngapa-ngapain kan Mas Saya ini kan sebagai gadis desa disini ya Saya merasa risih Kalau gadis desa disini itu dipeluk-peluk kayak gitu Apalagi kamu put Dan saya merasa risih juga dengan sifat mbak Selalu gangguin kita Maksudnya mas gimana ya Dari kemarin-kemarinnya Mbak dengan laki-laki mbak itu Siapa itu namanya Oh itu temen saya Iya itu ya itu Gangguin kita Kita gak pernah gangguin kalian Mas Emang lakuan orang desa sini ini Suka mengurusi kehidupan orang lain gitu Mas Ferry Mas Ferry Mbak Vina ini emang gak gitu orangnya Oh Mbak Vina juga Kayaknya gak suka sih Lihat aku seneng dikit Mbak 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 sebelum mbak mengeritik orang lain Mbak terpeksi diri mbak sendiri Mbak itu sudah benar atau enggak Mas Saya gak mau cari masalah sama masnya Karena masnya itu pendatang baru di desa ini Begitupun aku sebaliknya Jadi saya menghormati masnya Saya cuma punya masalah sama dia Jadi masnya tuh diem aja Gak usah ikut campur masalahnya kamu Sini put Dia sudah jadi pacar saya Sini put Meskipun kamu itu jadi pacarnya mas kota Kamu itu belum dapetin dia itu seutuhnya Eh inget ya Kamu itu masih pacarnya Bukan apa-apanya Aku tuh bakalan rebut Inget Put Kamu itu cuma de gadis desa biasa Kamu gak punya sawah Dibandingkan aku Aku punya sawah berhektare-hektare Iya Saya sadar Mbak mau ngerebut saya Dari De Putri Mbak Saya jamin Walaupun seribu tahun Saya gak bakalan berpaling sama De Putri Loh Maksud mas ini apa sih Eh mas Kamu itu sadar ya Kamu itu cuma Orang kota Pria kota Jadi saya itu mau ngomong ini Gimana ya Saya gak enak sama masnya Mending masnya itu dimanja Gak usah ikut-ikut masalah putri Gak usah ngebelain putri Disini ada saya Saya gak bisa jadi patung Gak bisa ikut-ikut Mas udah-udah Udah Mbak Vina Saya minta maaf ya Mbak Saya ini memang orang gak punya Saya memang gak punya sawah Seperti Mbak Vina Tapi gak harusnya Mbak Vina kayak gitu Sama saya Mbak Selama ini saya diem Dikata-katain sama Mbak Vina Sekarang apalagi Mbak Saya juga punya hak untuk bahagia Saya juga punya hak untuk merasakan Kesenangan Heh Saya gak harus ngalah terus sama Mbak Vina Heh Diem Gadis desa miskin Eh Mbak gak usah trek-trek Kesini Aku tarik ya Baju kamu ya Cukup Mbak ini sudah keterlaluan Maksud Mbak apa Cuma mau menyudutkan dia putri aja Mbak itu ingat Mbak itu masih banyak kekurangan Mbak itu jangan mengkorek-korek Kekurangan deh putri Loh Saya tuh bukan mengkorek-korek orang lain Emang kenyataannya Gadis miskin ini gak punya apa-apa Dia itu gak punya sawah Coba dia lihat bajunya aja Meskipun gadis desa Tapi penampilannya harus bagus Bukan baju-baju kayak gitu loh Terus kenapa kalau dia gak punya sawah? Terus kenapa kalau dia gak punya tanah? Ada masalah dengan kamu? Mas Masnya ini orang kota Orang kota itu pintar Kalau orang kota pacaran sama gadis desa Harus cari yang kaya Bukan cari yang lebih desa Bukan cari yang lebih desa Gini 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 Siapapun berhak untuk menentukan jalan hidupnya masing-masing Nah kamu itu Ngapain? Emang kamu malaikat? Mau menentukan dan mencatat hidup kita harus bagaimana? Seperti itu Ini semua gara-gara kamu ya Gara-gara kamu Pria kota ini berain kamu terus Sini kamu Kok saya laki sih mbak yang salah mbak Dari tadi kan saya udah diem Diam terus diem Mau nangis Mau nangis kamu Mau nangis kamu itu Mau cari pembelaan sama pria kota ini Aja lu gue Cari campur terus Cari perhatian sana sini Cari buka sana sini Mas Masnya itu orang kota Berpendidikan tinggi Gak perlu Gak perlu dong cari gadis desa yang miskin disini Atau masnya itu udah gak laku di desa sana ya Udah sama saya aja Desa Oh enggak masa saya di kota disana Ayo sama saya aja mas Eh maaf Eh dek Kamu jangan diam terus Kamu lawan dia Mas Kamu gak usah takut sama dia Ada mas disini Mau lawan Sini kau mau lawan aku Nanti aku Tagi hutang-hutang kamu yang udah Hutang di sawahku Mbak Kok malah sampai ke hutang-hutang Kamu hutang beras kan Dari hasil sawahku itu Mbak Gak usah sampai ke hutang-hutang Saya tahu kok saya punya hutang sama Mbak Vina Tapi gak usah sampai segitunya juga Mbak Udah bilang saya miskin Bilang saya gadis desa Iya memang saya gadis desa Sama kan kayak Mbak Vina Mbak Vina juga gadis desa Loh Saya itu emang gadis desa Tapi saya itu bukan sembarangan gadis desa Sawah saya itu berhektar-hektar Eh dibandingkan sama rumah kamu Masih lebaran sawah saya Iya Mbak Memang rumah saya itu lebih luas sawahnya Mbak Vina Saya tahu Mbak Meskipun Mbak Vina itu punya sawah Yang luas berhektar-hektar Tapi tetap aja Mbak Vina itu gadis desa Mbak Gak ada bedanya Gadis desa itu sama aja Sama-sama hidup di desa Ya Putri Emang kamu punya hutang berapa Biar emas yang melunasin semua Mas gak perlu saya rasa Gak perlu buat melunasi hutang-hutang Putri Put Saya itu gadis desa Tapi saya makan hasil panen saya sendiri Kamu ngutang Mas Saya kasih tahu ya sama masnya Masnya itu mendi sama saya aja Kita lihat sawah saya Sawah saya itu lebar Berhektar-hektar Kalau sama dia Lihat sawahnya orang di depannya Udah ya mas Udah Mbak Saya gak mau sama Mbak Kalau saya disuruh memilih Saya tetap milih ide Putri Gak usah memaksa Mbak Emang kamu punya hutang berapa sama dia Aku punya hutang 20 20 kilo mas 20 kilo beras kan Iya Oke 20 kilo beras Nih aku uangkan ya Nih cukup kan Mas itu lebih Sudah deh Berarti dek Putri udah gak punya hutang Kamu pergi aja deh sini Awas ya kamu ya Awas kamu ya Gak usah Awas kamu Aku bakal balik kesini Pergi sekarang Iya saya mau pergi Gak usah disuruh Gak usah dipikirin lagi ya Mas Hah Tapi aku gimana Bayarnya kemas Ferry Gak usah dibayar Tapi itu tadi kelebihan mas Seharusnya gak sebanyak itu Uangnya Gak apa-apa Yang penting Sekarang Kamu Tapi Itu uangnya dibuang-buang Lu sayang Gak usah Gak usah diganti Biar dia puas aja Sekarang Ajak aku Jalan-jalan Di Pinggiran sawah Atau yuk Atau yuk Yuk Kamu cari posisi yang enak ya Saya mau dekatin mereka Berdua ya Oke Ya tak lagi aku telepon Bos Oke Selain saya selamat ya Assalamualaikum Halo pak Segera ke Sawah Rambu ya pak Disini Sudah Ditemukan Jejaknya pak Sama Si Pace Oh Baik pak Assalamualaikum Vero Vero Mas Vero Ada apa Mbak Vina Mas Kamu tau Tau apa Putri tuh lagi peluk-pelukan Sama pria kota itu Di sawah Oh yaudah Mbak Vina Kalau mbak mau ikut saya Saya sudah mendengarkan Informasi dari anak buah saya Oh Kalau sekarang Ada di tempat Sawah Rambu Sawah Rambu Iya Yaudah yuk Mas saya juga kesel Saya tadi sempat dimarah-marahin Yaudah yuk Aduh mas Mas hati-hati mas Aduh Mas saya mau turun Saya mau turun Kalau ditaruh di mana mas Loh loh Kok kayak Itu siapa mas Tengah-tengah Tengah-tengah Terlalu Ayo Cie Kamu disayang Tengah-tengah Tengah-tengah Tengah 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 Apa lagi sih Apa lagi Ayo Iyai iya, 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 gak usah dipegang gak usah jatuh ayo, ayo, ayo eh, pelan-pelan nanti jatuh eh rasain ayo, ayo, usir usir, usir aja sini kau ada apa? makanya jangan pernah main-main sama juragan terkaya disini ya detik ini kamu harus pergi bagus, bagus bentar, kamu sepertinya temennya Mang Ovi kan? iya, kamu hati-hati kalau ngomong, tadi saya memang temennya si Ovi, tapi sekarang saya temennya si Mang Feru Cak Pace, Cak Pace kamu nih apa-apaan sih Cak Pace, kamu malah jadi jahat kayak gini, ayo, apa lu ngomong ngomong, sama juragan aku dengo, dengo apa kamu? gitu kamu temen saya lah, sama saya kamu lah, sekali lagi kamu ngomong aku lempar kamu ke guna nggak usah bilang kayak gitu sama Mang Ovi eh, seharusnya kamu sekarang pergi dari desa ini ya nggak usah deket-deket sama wanita ini kenapa kalau aku deket sama dia? wanita ini sudah terkunci oleh hati aku di kampung ini kotor kalau ada kalian berdua kalian berdua ini sama ya mau menentukan kehidupan orang lain tapi kalian ini nggak sadar posisi kalian kalian itu juga manusia biasa warga di sini sudah tidak setuju kan? ayo, 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 ayo ayo, 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 ayo kamu ini apa-apaan, kamu kemarin itu baik kalau sekarang ikut-ikutan jahat kamu dibayar ya sama dia? nggak, ayo, 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 ayo mas Fero mas Fero selalu memaksakan kehendak mas Fero tanpa mas Fero itu tahu perasaan orang lain mas, aku juga punya hati aku juga berhak menentukan pilihan aku juga berhak menentukan apa yang aku mau nggak semua yang ada di sini itu bisa diatur sama mas Fero aku tahu kalian berdua itu punya uang aku tahu kalian berdua itu orang kaya di sini tapi bukan berarti kalian bisa menindas orang kecil seperti saya mas udah lah mas, mas Fero itu kalau punya hati itu dipakai mas coba mas Fero itu memposisikan posisinya mas Fero itu sama orang-orang yang dipaksakan sama mas Fero pasti mas Fero itu nggak akan terima dan kamu Mbak Vina mbak, kita ini sama-sama cewek harusnya Mbak Vina itu sadar harusnya Mbak Vina itu bisa merasakan apa yang saya rasakan bukan berarti kalian itu setiap hari itu menindas saya saya ini punya salah apa sih sama kalian kalian kok nggak suka sama saya kalian nggak suka melihat saya itu bahagia saya juga manusia mas saya juga berhak bahagia mas mas kebahagiaan seseorang itu nggak diatur sama uang nggak ditentukan sama uang meskipun kalian berdua itu punya uang yang banyak punya sawah per hektar-hektar tapi saya yakin hidup kalian itu nggak pernah bahagia makanya kalian itu selalu memaksakan kenda kalian sama orang lain cobalah mas, punya hati itu dipakai mas punya pikiran itu dipakai saya kurang sabar gimana selama ini selalu direndahkan sama kalian iya saya memang gadis desa terus kenapa apa saya salah meskipun saya terlahir di desa ini menjadi orang yang nggak mampu beda sama kalian yang nasibnya memang bagus kalian memang orang yang kaya harusnya kalian bisa bersyukur kalian harus bisa bersyukur dengan apa yang kalian punya mas ya udah ya udah deh put maafin mas Fero ya maafin aku juga ya put mas Fero sudah congkak sudah egois karena uang mas Fero egois apapun yang mas Fero mau pasti harus dikabulkan tapi nggak tahu perasaan orang lain udah deh put jangan nangis put maafin aku juga ya put maafin aku yang selalu iri sama kamu put padahal kita juga punya kehidupan masing-masing put aku tahu deh put dari kata-katamu kalau cinta tidak bisa dipaksakan kalian sudah denger kan udah diem mas Fero kamu dengerkan perasaan putri tapi kalian dari kemarin-kemarinnya selalu menyudutkan dia kalian pikir mas bagaimana rasa hati dia selalu mendapatkan tekanan dari kalian kalian pikir kalau orang nggak kuat dia bisa stress kalian selalu menguji mental dia mas udah mas nggak usah memperpanjang masalah eh kamu diam kamu walaupun anak seorang juragan kamu jangan sombong karena banyak uang yang banyak uang itu adalah ayah kamu bukan kamu tapi saya sudah sadar kesalahan saya nggak usah memperpanjang masalah saya ya begitupun kalau kamu sadar lebih baik kamu pergi biar dek putri nggak nangis lagi ngerti kan aku tuh minta maaf mas nggak ada salahnya orang salah minta maaf mas Fero udah diam mending kalian berdua pergi aja deh dari sini yaudah deh nggak usah ganggu aku lagi mas Fero minta maaf atas cinta mas Fero terhadap dek putri sudah memaksakan dek putri untuk bersama mas Fero ya ya sudah mohon maaf terima kasih permisi ya permisi mas mas kota nggak usah sedih lagi ya di sana sangsat yang indah akhir-akhir tu Sampai jumpa di video selanjutnya.